hai 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 semuanya suko nisi wa kongbang wao genki desu ka kito genki desu ne selamat pagi selamat siang dan selamat malam untuk teman-teman HP nihongo yang saat ini sedang mengakses video dari HP nihongo bersama saya lagi rahmat sensei dan kali ini adalah episode ke-111 ya dan judulnya masih tentang lima kosa kata baru bahasa Jepang dan ini adalah part ke-40 nya jadi memang kita masih fokus pada lima kosa kata baru bahasa Jepang setiap harinya dan kali ini episode 111 dan part ke-40 jadi tidak usah berlama-lama lagi mari kita mulai aja pelajarannya oke minasan yang pertama ada kosa kata Ningyo Ningyo artinya adalah boneka contoh kalimatnya watashi wa amerikade kono ningyo kaimasta artinya saya telah membeli boneka ini di Amerika jadi watashi wa saya amerikade di Amerika atau tempat dimana terjadinya aktivitas ya dalam hal ini membeli kono ningyo boneka ini kaimasta telah membeli jadi saya telah membeli boneka ini di Amerika jadi Ningyo artinya adalah boneka oke minasan yang nomor dua ada kata ninzu jumlah orang nah contoh kalimatnya kono ga kono seito no ninzu wa nan nin desu ka jadi berapa jumlah murid di sekolah ini jadi ninzu artinya jumlah nah cuma dalam konteks ini jumlahnya yang dimaksud adalah jumlah orang jadi kono ga kono seito nama murid sekolah ini kemudian kono ga kono seito no ninzu jadi jumlah murid sekolah ini kayak gitu jadi nan nin desu ka kata tanya untuk menanyakan jumlah orang nan nin desu ka berapa orang atau berapa jumlah murid di sekolah ini jika jadi terjemahkan secara keseluruhan kono ga kono seito no ninzu wa nan nin desu ka berapa jumlah murid di sekolah ini jadi ninzu artinya adalah jumlah dalam hal ini jumlah orang oke minasan yang nomor tiga ada kata nisi nisi artinya adalah barat nah contoh kalimatnya kono iewa nisi ni muiteimas artinya rumah ini menghadap ke barat jadi kono iewa rumah ini nisi nah nisi barat ya kemudian ni muiteimas artinya menghadap ke jadi partikel ni menunjukkan titiknya ya atau artinya ke jadi ke ni muiteimas menghadap ke jadi muiteimas menghadap ya nisi ni muiteimas menghadap ke barat kono iewa nisi ni muiteimas rumah ini menghadap ke barat jadi nisi artinya adalah barat oke minasan yang nomor empat ada kata niku ya yang artinya toko daging contoh kalimatnya watashi wa niku yae nikuo kainikimas artinya saya akan pergi untuk membeli daging ke toko daging watashi wa saya niku yae ke toko daging nikuo kai artinya membeli daging jadi nikuo kainikimas jadi ini artinya untuk disini ya nikimas pergi untuk membeli kainikimas jadi misal satu pola kalimat ya yang mungkin nanti kita akan pelajari jadi akhiran emas ya dari kata kerja kainikimas dihilangkan ya jadi kainikimas jadi masa hilang jadi kai kainikimas jadi pergi untuk membeli nikuo kainikimas pergi untuk membeli daging jadi seperti itu ya ke toko daging niku yae jadi niku ya artinya adalah toko daging baik minasan mari kita cek slide berikutnya oke minasan yang terakhir ada kata niru nah ini kata kerja dasar ya niru yang artinya mirip kita lihat contoh kalimatnya watashi wa hahani niteimas nah artinya saya mirip dengan ibu nah jadi ini kata kerja dasar bahasa jepang ya niru artinya mirip atau kata kerjanya nimas nah bentuk teimasnya adalah niteimas yang artinya mirip nah untuk menunjukkan kita mirip dengan siapa menggunakan partikel ni ya jadi haha dalam konteks ini ibu saya haha ibu hahani nah niteimas ini mirip dengan ibu jadi untuk menunjukkan kita mirip dengan siapa memakai partikel ni ya watashi wa hahani niteimas saya mirip dengan ibu jadi niru kata kerja dasar kata kerjanya nimas ya bentuk teimas ya niteimas artinya adalah mirip baik minasan untuk 5 kosa kata baru bahasa jepang pada episode 111 kali ini mungkin cukup sampai disini saja apabila teman-teman ada pertanyaan silakan tuliskan di kolom komentar dan jangan lupa juga untuk menuliskan saran dan kritik yang tentunya untuk kemajuan HP nihongo kedepannya dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube HP nihongo dengan cara like comment share maupun subscribe dan jangan lupa untuk selalu nyalakan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari HP nihongo setiap harinya dan agar saya juga semakin semangat tentunya untuk membuat video-video bahasa jepang maupun video-video yang lainnya kalau begitu saya rahmat sensei pamit korea de wari desu nihongo no bengkyo agen batik kudasai kono doga omite korete hontoni arigato gozaimashita ja sugi no doga de mata aimashou sub indo by broth3rmax